Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alami Wassalatu wassalamu ala aswafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadil wa ala alihi wa sohbihi ibn Alhamdulillah sahabat Quran yang dimuliakan Allah Kita kembali lagi di bulan Mubarak Bulan penuh keberkat Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ada satu kisah inspiratif yang akan saya sampaikan di bulan yang penuh keberkat Kisah ini bercerita tentang seekor belalang Pada suatu ketika ada seekor belalang yang terjebak di dalam sebuah kotak Belalang ini berupaya untuk keluar dalam kotak tersebut Hingga ia melakukan lompatan demi lompatan Selang beberapa waktu Usaha yang dilakukan oleh seekor belalang tersebut tidaklah sia-sia Ia mampu keluar dari kotak tersebut Lalu di perjalanan Ia bertemu dengan seekor belalang yang lain Ia melihat Lompatan belalang yang lain sangatlah jauh tinggi darimu Lalu ia pun bertanya Wahai belalang Tubuhku dan tubuhmu tidaklah jauh berbeda Tapi kenapa lompatanmu itu jauh lebih tinggi daripada aku Sang belalang itu pun menjawab Tempatmu sebelumnya di mana? Tempatmu sebelumnya adalah di sebuah kotak Jikalau katanya sebelumnya tadi Jikalau kamu hidup di alam bebas seperti itu Maka lompatanmu pun sama seperti itu Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ada dua hikmah yang dapat kita ambil Pertama kita analogikan terlebih dahulu Belalang itu adalah diri kita Yang kedua Otak itu adalah pikiran-pikiran buruk kita Di mana pikiran buruk kitalah yang membatasi kita Untuk bergerak jauh lebih maju dan jauh lebih sukses Maka sahabat Quran yang dimuliakan Allah Di dalam hadis kutsi Allah menyampaikan Aku sesuai dengan perasaan kahambatmu Artinya apa sahabat Quran? Bahwasannya apa yang kita pikirkan Itulah yang akan terjadi Sehingga pikiran-pikiran buruk itu Yang membatasi diri kita Untuk jauh lebih maju ke depannya Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Hikmah yang kedua adalah lingkungan bebas Yang tadi disampaikan Bahwasannya lingkungan ini sangatlah berpengaruh pada diri kita Lingkungan ini adalah sirkel pertemanan kita Lingkungan bersosialisasi kita Artinya apa? Saat kita ditempatkan di lingkungan para penghafal Al-Quran Maka insya Allah ahlak kita akan berahlak Quran Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh